Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 46 Melanjutkan cerita sebelumnya Hal yang sama adalah ranah Yuan Shen, ranah pertama dan tahap peralihan adalah perbedaan antara langit dan bumi dalam arti absolut Poin ini bisa sangat terasa dalam fluktuasi energi pedang yang dipicu oleh jari-jari sesepu agung Ini adalah dua efek yang sama sekali berbeda dari tetua primordial lainnya dari roh primordial Su yang mendengus tanpa sopan, mengangkat tangannya untuk melihat awan dan pedang muncul di udara Tanpa terlihat memadatkan cahaya pedang raksasa dengan energi spiritual langit dan bumi, dan meledak ke arah yang lebih tua Apa? Rang-rang tanah suci benar-benar tercengang, Anda dapat melihat bahwa Su yang, yang disebut kendo awam Memiliki kekuatan pedang yang lebih besar daripada sesepu agung Hoho, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu sebelumnya Kawan, kamu memang punya dua hal Tetua agung menjadi serius dan terus memberkati pedang besarnya, tetapi efeknya tidak jelas Gemuruh Disertai gelombang suara yang melintasi daerah sekitarnya Langit di atas dataran besar menyebabkan suara keras Dan para beku di bawah ranah gua semuanya patah hati, dan hanya akibat ini yang dapat membuat mereka sengsara Ayo, coba saya lihat, kejutan apalagi yang Anda miliki Penatua yang hebat itu mencibir, dan di belakangnya tiba-tiba terbentuk sayap yang dibentuk oleh cahaya pedang Pedang di tangannya berdering dengan keras, dan cahaya pelindung tubuh terkondensasi di luar tubuhnya Bentuk pertarungan seluruh tubuh yang sebenarnya muncul, seolah-olah mengatakan semua orang di bawah Untuk pewaris tanah suci, pertempuran sengit yang sesungguhnya telah tiba Semuanya, kamu bisa mulai berakting Su yang mengatakan dengan meremehkan bahwa pangeran kedelapan, yang sudah bersemangat untuk bertindak di belakangnya Memberi perintah, dan 3.000 baju besi emas menembak pada saat yang sama dan mulai bergegas ke puncak bukit tanah suci Dengan panik membantai biksu dari tanah suci pedang surgawi Pada saat yang sama, Lin Yao dan Bai Lian Sui saling memandang, dan kedua dewi juga menembak pada saat yang sama Mengunci tingkat tetua di bawah untuk menghadapi Meskipun Bai Lian Sui belum pulih ke kondisi puncaknya, latar belakang sebelumnya masih terpelihara dengan baik Lebih penting lagi, selama dia tidak ditekan oleh kekuatan pemusnahan lintas batas Dia dalam keadaan fisik yang abadi sama sekali Teratai suci dalam hidupnya dapat diraih, tidak sebanding dengan janin fana biasa Gemuruh Ledakan cahaya pedang yang menakutkan terdengar satu demi satu Dan pertempuran di semua sisi medan perang terjadi pada saat yang bersamaan Pangeran kedelapan juga sangat bersemangat Menggunakan bagian dari ajaran Su Yang tentang perang pedang Guan Yun untuk menjadi kuat dan hidup Dan tidak gagal untuk melawan tokoh-tokoh tingkat tua Adapun Su Yang, dia hanya mengambil pena tua yang hebat ini untuk bersenang-senang Kekuatan Yuan Shen tingkat menengah, melihat seluruh dunia kultifasi Daki Juga merupakan master kelas satu yang absolut Selain keberadaan tingkat tertinggi dari 10 orang, status tetua tanah suci adalah juga sangat dihormati Sangat disayangkan bahwa di depan Su Yang, seorang pria yang telah hidup selama 100 ribu tahun Latar belakangnya hanyalah sebuah lelucon Tahukah kamu, kesenangan terbesar yang kau bawa kepadaku adalah bahwa cahaya di matamu selalu mendambakan kemenangan sedikit demi sedikit menuju kematian Su Yang mengangkat sudut mulutnya dengan ringan, dan memandang lawannya dengan seringai mengejek Pria kuat sejati tidak pernah menghabiskan energinya untuk omong kosong ini Menghormati setiap lawan, dan melakukan segalanya, adalah postur tubuh yang seharusnya dimiliki oleh pria kuat Menghadapi ejekan dari tetua yang hebat, Su Yang tampak tenang dan tenang Itu hanya definisi kamu tentang yang kuat Menurutku, yang disebut kuat adalah seseorang yang bisa mengubah aturan Selama aku memiliki kekuatan untuk menghancurkanmu, aku bisa melakukan apapun yang aku mau Su Yang berkata, dengan telapak tangan kekuatan besar yang dituangkan ke udara Fluktuasi nafas yang tak tertandingi langsung mengguncang kekuatan dari tetua agung Dan penyebaran akibatnya membuat pikiran tetua agung bergetar, dan darah berjatuhan dengan bebas Sulit untuk tenang, sial, tetua agung itu mengertakan giginya, menarik nafas dalam-dalam Dan dengan paksa menekan aliran darah di tubuhnya dan terus menembak Hanya saja dia bahkan tidak memikirkan betapa kuatnya Su Yang yang berdiri di depannya Gemuruh, ledakan dahsyat terdengar ke langit, dan Su Yang sendirian dengan tepi energi pedang Yang sangat menakutkan, meledak ke arah tubuh sesepuh yang hebat Astaga, orang ini benar-benar hanya seorang kultifator di alam pemurnian Ki Bukankah itu luar biasa? Tak terbayangkan, keterampilan pedang seperti itu, aku khawatir dia sudah bisa dibandingkan dengan sepuluh orang Dan keberadaan para tetua tidak bisa menghentikannya Tetua yang hebat tidak bisa menumbuhkan kebijaksanaannya dan mundur lagi dan lagi dengan ekspresi malu Tidak peduli bagaimana dia mengertakan giginya, dia benar-benar tidak bisa menandingi Su Yang dalam hal kekuatan keras Formasi pedang ilahi Raja Si Fang Jing Akhirnya, tetua yang hebat memberi perintah untuk mentransfer semua tetua di sekitarnya kembali kepadanya Semua tetua, seperti meteor, berkumpul di sekelilingnya Jika satu orang tidak bisa mengalahkannya, maka sepuluh orang Bentuk formasi besar, bahkan jika itu adalah musuh yang kuat, saya khawatir itu tidak akan terkalahkan Saat para tetua agung mundur satu demi satu Bai Lian Sui dan Ling Yao menghentikan serangan mereka satu demi satu, dan mundur ke sisi Su Yang Pada saat ini, pihak lain dengan jelas bermaksud mengumpulkan semua master ranah Yuan Shen untuk mengepung Su Yang Menguasai Bai Lian Sui tampak khawatir, tetapi ketika dia melihat Su Yang, dia melambaikan tangannya di belakangnya dengan acuh-ta'acuh Nak, jangan khawatir, biarkan kamu melihat Gemuruh Dalam sekejap, Su Yang menggenggam kedua tangannya, dan tiba-tiba totem cahaya keemasan yang tak tertandingi muncul di belakangnya Ribuan fase horror dan alien telah berevolusi, dan setiap fase alien memiliki fluktuasi aura independennya sendiri Jadi begitu, aspek aneh ini harus melengkapi bayi itu, kan? Ling Yao tiba-tiba menyadari bahwa benda berbentuk roulette dari tubuhnya adalah salah satu instrumen magis pribadi yang telah diberikan Su Yang kepadanya sebelumnya, dan benda itu dapat mengembangkan berbagai aura yang sama sekali berbeda Saya pikir ini hanya teknik mata buta untuk menyembunyikan nafas, tetapi saya tidak berharap Su Yang telah mengembangkan formasi horror yang tak ada habisnya Harus dikatakan bahwa akumulasi puluhan ribu tahun retret Su Yang benar-benar luar biasa, ini hanya satu dari ratusan latihan ciptaan sendiri, dan memiliki kekuatan seperti itu Gemuruh Saat totem besar terus berkembang, semua sirkulasi aura di tubuh Su Yang telah benar-benar berubah penampilannya Seluruh orang itu seperti tornado yang bisa berjalan, dan dalam beberapa kaki tubuhnya ada pusaran kekuatan spiritual yang menakutkan ini Yang bisa hancurkan segalanya tidak peduli seberapa kuat kultifator ranah Yuan Shen, dia tidak akan berani mendekat dengan mudah Huff, aku ingin melihat apakah pedang mengejutkan dari pedang surgawi tanah suci ku dapat menembus kekuatan mewahmu Korbankan pedangnya Tetua agung meraum di udara, dan selusin pedang terkenal di dunia naik ke langit dari tangan para tetua pada saat yang sama, dan serangan yang lebih kuat akan segera datang Sebanyak 13 tetua tanah suci alam Yuan Shen mentransfer pedang mereka pada saat yang sama dan terbang ke tempat yang sama di udara Aura pedang yang sangat kuat dengan cepat terkondensasi menuju pusat formasi besar, dan dengan nyanyian tubuh pedang yang kokoh, semua aura pedang di medan perang sekitarnya disatukan Samar-samar, dunia surga dan bumi ini bersenandung bersama dengan cahaya pedang besar yang baru saja turun Formasi pedang dewa yang menakutkan Ya Tuhan, dikatakan bahwa 10 ribu tahun yang lalu, 10 orang bekerja sama untuk memprovokasi formasi pedang dewa yang mengejutkan, dan pernah membunuh surga dan bumi tertinggi Sekarang tampaknya legenda itu mungkin benar Pada saat ini ketika cahaya pedang besar setinggi puluhan meter terbentuk, biksu yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tanah suci pedang surgawi bersorak dan berteriak jauh di dalam hati mereka Sebagai seorang pengejar kendo, merupakan suatu kehormatan juga bisa melihat pencapaian kendo yang begitu hebat dengan matanya sendiri Akhirnya, tetua agung dan 12 tetua lainnya berhati jernih, dan menyuntikkan energi spiritual yang agung ke tubuh pedang masing-masing pada ritme yang sama Menyuntikkan jiwa pedang ke dalam pedang terkuat ini Meskipun ini hanya cahaya pedang yang digunakan untuk menyerang lawan, setelah dilemparkan ke jiwa pedang eksklusif Kekuatannya akan naik ke level lagi 13 master yang kuat dari ranah Yuan Shen bekerja bersama, dan setelah jiwa berhasil dilemparkan Pukulan ini akan mewakili pukulan terkuat yang dapat dimainkan di bawah 10 orang dari Tanah Suci Pedang Surgawi Ia bahkan dapat membunuh kekuatan super level yang lebih tinggi Dan kekuatan semacam ini tidak diragukan lagi disiapkan secara khusus untuk menghadapi Suyang Wah, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Ini terakhir kali kamu berbicara, dan kamu akan mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini Bagaimana perasaanmu? Tetua agung mulai mencibir Sebagai pembawa pedang dari pedang mengejutkan ini, dia pikir dia mengendalikan kekuatan yang dapat menghancurkan dunia Dan dia memenuhi syarat untuk mempermalukan Suyang dari sudut pandang luas Yang memalukan, Suyang hanya mengangkat jari tengahnya ke arahnya Saya berkata, menurut saya, tidak peduli bagaimana Anda menggonggong Anda hanyalah anjing gila dan tidak akan pernah naik ke atas panggung Anak nakal, mati untukku Tetua agung sangat marah, dan pada saat jiwa dari jiwa pedang selesai melemparkan jiwa Dia mengangkat pedang menakutkan dari dewa yang menakutkan ini Percepat Reaksi pertama Bai Lian Sui adalah membawa Lingyao ke sisinya dan mundur dengan cepat Diikuti oleh Pangeran Kedelapan dan Huang Tian dan yang lainnya yang juga meninggalkan langit untuk pertama kalinya Meninggalkan Suyang sendirian di medan perang yang besar ini Hal yang sama juga terjadi Untuk memungkinkan dia melepaskan sepenuhnya pertempuran yang menetes dari tangan dan kakinya Ya Tuhan, kekuatan ini, apakah orang itu benar-benar hebat? Lagi pula, Lingyao lahir di Tanah Suci Pedang Surgawi Dia tahu betul apa akibatnya jika pedang ini ditebas Seorang guru tak tertandingi di atas ranah Yuan Shen mungkin tidak bisa menahan tebasan ini Jangan khawatir, latar belakang master jauh melampaui apa yang bisa kita bayangkan Bagaimana mungkin beberapa sesepuh khawatir tentang itu Bai Lian Sui menunjukkan senyum kagum, secara naluriah mengingat adegan ketika Su yang membawanya melintasi Nan Jiang Membunuh ratusan master ranah suci dengan kekuatan sendiri masih bisa mundur dengan tenang Dan itu, hanya Su yang 10.000 tahun yang lalu Dia sekarang jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya Zeng Cahaya pedang besar dipotong di udara, dan Su yang juga mengembangkan totem di telapak tangannya menjadi ekstrim pada saat ini Gemuruh Cahaya pedang meledak di atas kepala Su yang Dalam sekejap, seluruh medan pertempuran dataran sejauh ribuan mil benar-benar tertutup oleh kekuatan pemusnahan yang tak tertahankan ini Aura yang bergetar berfluktuasi, hampir menelan seluruh medan Dan titik paling sentral dari ledakan itu, yaitu titik di mana sinar pedang frontal Su yang tajam, menjadi inti dari cahaya Samar-samar, Ling Yao melihat pemandangan yang familiar dari pusat energi pedang yang tak ada habisnya ini Itu adalah perwujudan akhir dari niat pedang Guanyun Tubuh manusia diubah menjadi pedang, yang merupakan bidang ilmu pedang tertinggi dalam legenda kombinasi manusia dan pedang Su yang telah menghilang, dan pusat ledakan hanyalah garis besar pedang kuno ini, tiba-tiba melonjak ke langit Mendering Cahaya pedang yang kuat berfluktuasi secara sembarangan, dan suara nyanyian pedang masih terus diperkuat Dalam waktu singkat, di seluruh tanah suci pedang surgawi, ratusan pedang padat kehilangan kendali pada saat yang sama Dan mereka dipanggil oleh pedang panjang sederhana yang dimanifestasikan oleh tubuh Su yang Sepuluh ribu pedang kembali menjadi satu Bagaimana ini bisa? Bagaimana Su yang bisa memahami alam tertinggi dari garis pedang surgawi suci bumi kita? Apakah aku sedang bermimpi? Dapat dikatakan bahwa semua orang yang terlibat dalam pertempuran di tempat kejadian benar-benar bingung Dan sama sekali tidak memahami situasinya Bahkan Huang Tian dan Bai Lian Su tidak bisa mengerti sama sekali Guru, kapan dia memiliki pencapaian kendo yang begitu kuat? Mungkinkah dia telah mempelajari kendo selama 2000 tahun? Tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang akurat Hanya melihat garis besar Su yang, saya tidak tahu kapan Dan tubuh pedang sederhana yang dapat memerintahkan 10.000 pedang Juga dipimpin oleh Su yang, memimpin langit dan 10.000 tanda pedang ke tanah suci pedang surgawi Gemuruh Cahaya pedang yang mengerikan menghujani Berbeda dari latihan sebelumnya, kali ini, setiap hujan pedang adalah pedang sungguhan Dengan kekuatan pedang sungguhan yang meletus Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan yang dipancarkan oleh setiap cahaya pedang Tidak ada bandingannya dengan cahaya pedang yang dibentuk oleh kekuatan spiritual-virtual yang terkondensasi Semenjak Altar utama tanah suci pedang surgawi Yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun Mati dalam kehancuran histeris Su yang Di luar puncak gunung utama yang megah Su puncak lainnya dan semua bangunan di dataran telah sepenuhnya berubah menjadi masa lalu Di bawah kekuatan gabungan dari 10.000 pedang ini Melihat bahwa tempat mereka tinggal selama puluhan ribu tahun hancur total Para biksu dan tetua tanah suci pedang surgawi benar-benar kejam Tapi sayangnya mereka bahkan tidak bisa menembus lingkaran 10.000 pedang Tidak Engah Para biksu kendo blokbuster jatuh Selama mereka dipengaruhi oleh ledakan energi pedang di sekitar mereka Pada dasarnya tidak ada yang bisa terus bertahan Para tetua dari alam ilahi primordial yang telah menyebabkan arai pedang dewa Mengejutkan sedikit banyak ditikam oleh serangan balik suyang Dan dua dari mereka meninggal di tempat Kuat sebagai tetua agung Ada lusinan bekas pedang di tubuhnya yang tak terhindarkan Wah, kamu punya jenis Kamu bisa memahami alam pedang tertinggi di tanah suci pedang surgawi kita Tetua agung tidak lagi membual kepada suyang Dia sangat mengagumi kekuatan suyang Dan akan sulit baginya untuk mengejar suyang selama sisa hidupnya Tapi, dengan ini saja Jika Anda ingin menelan tanah suci kami Itu akan menjadi mimpi bodoh Meskipun generasi saya tidak berbakat Fondasi sebenarnya dari tanah suci masih tertidur Dan Anda, suyang sendiri Ingin menghancurkan 10 tempat suci yang agung di daratan Satu, maka kamu benar-benar terlalu banyak berpikir Tetua yang hebat memusatkan emosi lainnya Dan menutup matanya pada saat yang sama dengan tetua lainnya Dan mulai menggumamkan sesuatu di mulutnya Akhirnya, gelombang aura luas yang tersembunyi di kedalaman gunung utama Tiba-tiba meledak, dan paksaan kengerian seperti lautan Dengan cepat menutupi seluruh medan perang Astaga, 10 orang? Apakah akhirnya meninggalkan retret?